Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Kita akan belajar tematik Anak-anak tentunya sudah sarapan pagi Mandi dan siap untuk belajar ya Ya, seperti biasa Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini Dengan membaca tawasul Ya, kita siapkan diri untuk berdoa Guru dari sini, anak-anak dari rumah Ya, sikap berdoa Tangan diangkat, tundukkan kepala Bajamkan mata, berdoa mulai Illa hadiratin nabiil mustafa Rasulullah s.a.w Wa ala alihi wa ashabihi Wa adriyati wa ahli bayitil kiram Illa hadirati syih abdul qatir jailani Illa hadirati syih hasim as'ari Illa mu'asasatu ta'limiyatu keponsari Wa asatitina wa talamitina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazina an-anta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walau dhalin Rabbi ghofir li wa liwalidayya Walil mu'minin Amin Kita lanjutkan dengan membaca Solawat Narya Allahumma soli solatan Kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihil al-uqadu wa tanfariju bihil kurapu Watuqadu bihil hawa'iju Watu'nalu bihil rawo'ibu Wahusnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Bi wajhihi l-karimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli ma'lumilak Lanjut Doa awal perbuatan Atau doa awal Belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabitu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidani ilmah Warzughni fahmah Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih anak-anak Sama bukuru Sudah membaca doa tawasul Hari ini kita belajar tematik Kita sudah sampai pada tema yang keempat Yaitu aku dan keluarga ku Di subtema satu Kita mengenal anggota keluarga Di sini ada seorang anak yang bernama Ana Ya Ana memperkenalkan anggota keluarganya Perkenalkan namaku Ana Aku mempunyai keluarga yang bahagia Ada ayah, ibu, dan adikku Kami sedang menonton TV bersama Kami bahagia bisa berkumpul bersama keluarga Aku sangat menyayangi keluarga ku Sama dengan kalian ya Pasti anak-anak juga sangat sayang kepada anggota keluarganya Di sini kita akan belajar tentang keluarga inti Siapa saja keluarga inti itu Ya Seperti yang disampaikan oleh Ana Tadi Ana bersama Ayah, ibu, Ana, dan adiknya Yang disebut dengan keluarga inti Itu terdiri dari Ayah, ibu, dan anak Anak bisa kakak, bisa juga ada adik Jadi keluarga inti itu terdiri dari Ayah, ibu, dan anak Di sini bukuru punya Sebuah lagu Yang menceritakan tentang Keanggota keluarga Namanya Atau judul lagu tersebut adalah Satu-satu Aku sayang ibu Yang ditiptakan oleh Bu Kasur Lagu Satu-satu Aku sayang ibu Berisi Nasihat Untuk saling menyayangi Antar anggota keluarga Anak-anak pasti sudah tahu Dan hafal lagu tersebut Ayo kita nyanyikan bersama-sama Satu, dua, tiga Satu, satu Aku sayang ibu Dua, dua Juga sayang ayah Tiga, tiga Sayang adik kakak Satu, dua, tiga Sayang semuanya Ya, itu adalah lagu Satu-satu Aku sayang ibu Yang ditiptakan oleh siapa tadi? Ya, ibu Kasur Yang berisi tentang Nasihat untuk saling Menyayangi Antar anggota keluarga Jika saling menyayangi Maka keluarga akan Hidup bahagia Ya Sini kita lanjutkan Dengan mengenal Silsila anggota keluarga Bu guru punya Gambar Silsila anggota keluarga Dari pak Bambang Ya Pak Bambang Mempunyai istri Namanya Bu Indah Pak Bambang Dan Bu Indah Memiliki Tiga Orang anak Yang bernama Santi Anton Dan Rasti Silsila Merupakan suatu bagan Yang menampilkan Hubungan keluarga Bagan bagian atas Diisi oleh orang Yang lebih tua Ya, itu siapa tadi? Ya Pak Bambang Dan Bu Indah Atau orang tua Ya Bagan bagian bawah Diisi oleh orang Yang lebih muda Ya Di sini Adalah Diisi oleh Ketiga Anak dari Pak Bambang Dan Bu Indah Yang bernama Santi Anton Dan Rasti Nah Dari sini Bu guru juga Punya Gambar Ya Tentang Anggota Keluarga Siapa tadi? Ya Anak Ya Anak-anak Pasti Tahu Siapa Nama Ayah Ibu Namanya sendiri Kalau punya adik Mungkin Bisa Disebutkan Nama adiknya Atau kakak Juga Boleh Ya Dari sini Ini kita Bisa Mengenal Bangun Bangun Yang untuk Merangkai Untuk Menghias Keluarga Dari Anak Ya Disini Ada Yang berwarna Bangun Datar Yang berwarna Merah Ada Yang berwarna Kuning Ada Yang berwarna Hijau Tua Atau Hijau Muda Ya Hijau Muda Dari Sini Kita Akan Mengenal Tentang Bangun Datar Bangun Datar Apa Saja Yang Pertama Adalah Lingkaran Ya Yang A Ini Namanya Adalah Bangun Datar Lingkaran Yang B Ini Disebut Dengan Segitiga Sedangkan Yang C Disebut Dengan Segitiga Empat Ya Jadi Bangun Datar Yang kita Pelajari Hari ini Ada Lingkaran Segitiga Dan Segitiga Nah Disini Bukuru Punya Gambar Ya Yang Terdiri Dari Macam Macam Bangun Datar Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Yaitu Disini Ada Lempengan Kaset Apa Bentuknya Tadi Pinter Bentuknya Adalah Lingkaran Kue Donat Bentuknya Juga Lingkaran Kemudian Jam Dinding Ini Berbentuk Juga Lingkaran Ya Yang Kedua Tadi Kita Mengenal Segitiga Ya Rambu Lalu Lintas Ini Bentuk Bingkainya Adalah Segitiga Bentuk Bingkai Dari Jam Dinding Ini Juga Merupakan Segitiga Kemudian Kita Mengenal Tastok Ya Atau Hangar Ini Bentuknya Juga Segitiga Kita Tahu Papan Catur Papan Catur Ini Bentuknya Adalah Apa Ya Segitiga Empat Kemudian Bingkai Foto Bentuknya Segitiga Empat Taplak Meja Juga Berbentuk Segit Empat Coba Nanti Anak-anak Bisa Melihat Lagi Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Kalian Mana Yang Berbentuk Lingkaran Mana Yang Berbentuk Segitiga Dan Mana Yang Berbentuk Segit Empat Ya Sekarang Kita Lanjut Dengan Mengenal Lambang Negara Kita Masih Ingat Pelajaran Yang Kemarin Kita Sudah Mengenal Tentang Lambang Negara Kita Adalah Garuda Pancasila Ya Yang Terdiri Yang Di Dadanya Ada Lima Petak Kemudian Garuda Ini Memegang Pita Yang Bertuliskan Bineka Tunggal Ika Kita Mengenal Lebih Lanjut Tentang Simbol Dan Bunyi Dari Sila Yang Ada Pancasila Yang Yang Pertama Ini Adalah Simbolnya Bintang Bunyi Dari Silanya Adalah Ketuhanan Yang Maha Esah Sedangkan Simbol Yang Kedua Yaitu Rantai Emas Bunyi Silanya Berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Simbol Sila Ketiga Yaitu Pohon Beringin Bunyi Silanya Adalah Persatuan Indonesia Yang Keempat Kita Mengenal Simbol Kepala Banteng Sedangkan Bunyi Silanya Adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Bunyi Sila Yang Terakhir Adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sedang Simbolnya Adalah Padi Dan Kapas Disini Bukuru Punya Lagu Yang Berjudul Garuda Pancasila Yang Diciptakan Oleh Pak Pohar Atau Sid Darnoto Yuk Kita Nyanyikan Bersama Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Akulah Akulah Pendukungmu Patriot Proklamasi Sedia Berkorban Untukmu Pancasila Dasar Negara Rakyat Adil Mampur Sentosa Pribadi Bangsaku Ayo Maju Maju Ayo Maju Maju Itu Adalah Lagu Garuda Pancasila Nah Ini Adalah Bahasan Kita Pada Subtema Yang Ke Satu Nah Anak-anak Hari ini Kita Sudah Belajar Tentang Meluarga Inti Kemudian Kita Sudah Belajar Tentang Bangun Datar Yang Terdiri Dari Lingkaran Segitiga Dan Segi Empat Serta Mengenal Lagu Yang Berhubungan Dengan Anggota Keluarga Dan Garuda Pancasila Serta Simbol Simbolnya Silahkan Dipelajari Lebih Lanjut Di Buku Tema Empat Subtema Yang Ke Satu Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Lain Seperti Biasa Mari Kita Membaca Doa Sebelum Kita Berpisah Silahkan Dipersiapkan Diri Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Terima kasih Terima kasih Ingat Ingat Pesan Pesan Bu Guru Tetap Jaga Kesehatan Makan Makanan Bergizi Berolahraga Mengerjakan Solat Lima Waktu Dan Kita Berdoa Semoga Pandemi Ini Segala Berakhir Dan Anak-anak Bisa Sekolah Masuk Bertemu Bu Guru Dan Teman-teman Sampai Disini Dulu Bu Guru Akhiri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh